Bahagia itu datang bersama sahabat dan perginya bahagia bersama ikhlas Jadikanlah dirimu sebagai pribadi yang teguh dan kuat Dan membuatkan sebuah perluan yang kecil Sebagai jalan untuk kamu menuju pintu kesuksesan Jalan menuju kebahagiaan yang sempurna adalah Dengan kesabaran dan keikhlasan Berusahalah dengan sebuah harapan yang kamu impikan Dan tampililah usaha tersebut dengan kesabaran dan keikhlasan Bersabarlah ketika suatu hal yang sangat kamu sayangi hilang Dan percayalah adalah sedang menyalakan sesuatu hal Lebih indah dan sebelumnya Tetaplah tersenyum ketika sedang sedih Dan memaafkan ketika dikecewakan Karena Allah menyukai orang yang mampu bersama Tetaplah tersenyum ketika menghadapi jumlahan Jangan pernah menjadikan sebuah masalah Menjadi beban hidup Jadikanlah masalah tersebut Sebagai acuan Untukkah bisa maju Dua masalah Tidak akan pernah menjadi sulit Apabila Kamu bisa melewatinya Dengan kesabaran Dan keikhlasan Di dalam hidup Yang perlu kamu lakukan adalah Berusaha Dan berdoa kepada Tuhan Dan hasilnya Tergantung dengan apa yang telah kamu lakukan Terkadang Kita harus bersahabat Dan mengikhlaskan semua Yang kita lakukan Tidak sesuai dengan apa yang telah Kita rencanakan Kamu hanya bisa berdoa Kepada Tuhan Semoga Dibalik semua kesusahan Pada kebahagiaan Karena sabar itu adalah Merupakan sesuatu Yang sangat sulit untuk dilakukan Tetapi Sabar itu adalah Sesuatu yang sangat luar Yang sangat luar Ketika kamu terlalu takut Untuk membuat kesalahan Itu dapat membuat kamu berhenti Untuk berusaha Semua masalah Merupakan tahu Yang tak diundang Di dalam kehidupan kita Dan kita harus berlakukan dia Sebaik mungkin Maka kita juga Akan diperlakukan dengan baik Apabila Kita menginginkan Sebuah kesuksesan Dan kebahagiaan Maka Kita harus mempunyai Suatu kesabaran yang besar Bagi orang Yang selalu sabar dan ikhlas Mereka akan mendapatkan Kebahagiaan Yang lebih Karena mengeluh Tidak akan meneris Sebuah perbaiki keadaan Bersemangatlah Dalam menjalani hidup Dengan ikhlas Dan sabar Bersemangatlah Bersemangatlah Bersemangatlah